Keberadaan berbagai macam tumpukan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Selain bisa mengganggu kehidupan satwa liar, juga berbahaya bagi satwa domestik atau peliharaan seperti kambing, sapi dan ayam. Satwa-satwa itu tidak bisa menyelamatkan tubuhnya sendiri, sehingga banyak peristiwa satwa mati lantaran memakan sampah plastik. Tidak hanya dijadikan makanan, keberadaan sampah-sampah itu juga bisa menjeratnya. Studi terbaru menunjukkan kemasan plastik juga bisa mengontaminasi pakan baik itu yang kemasan kaleng ataupun plastik. Pakan kaleng banyak mengandung senyawa BPA pemelatis yang terkandung di dalamnya. Untuk itu diperlukan solusi pengurangan sampah plastik sekali pakai dengan membuat atau membeli pakan alami bagi hewan peliharaan di rumah. Selain itu, produsen perlu didesain kemasan pakan hewan menjadi ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton!